Intro Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Hanifah dengan NIM 12208193045 Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori-teori evolusi sebelum Darwin Pada masa lampau sudah terdapat teori-teori yang membahas mengenai evolusi Hal ini merupakan bukti bahwa makhluk hidup memiliki keragaman dan mengalami perubahan sejak zaman terdahulu Berikut ini adalah teori-teori yang ada sebelum teori Darwin Yang pertama yaitu teori yang dikemukakan oleh anak Simander Beliau mengatakan bahwa kosmos itu mungkin terbentuk dari kekacauan Kehidupan itu timbul dari zat mati Sedangkan makhluk yang tingkat tinggi timbul dari makhluk tingkat rendah Namun, teori ini tidak memiliki pengaruh pada masa itu Dan setelah teori ini berkembang, para sarjana mulai menemukan petunjuk tentang adanya pendapat Selain itu, anak Simander juga beranggapan bahwa kehidupan makhluk hidup di bumi ini berawal dari unsur air Dimana bentuk pertama kali adalah ikan Anak Simander beranggapan demikian karena berdasarkan hasil observasinya di lautan Yunani Dimana seekor ikan hiu itu melindungi anak-anaknya di dalam badannya Kemudian, teori yang kedua dikemukakan oleh Hera Celitus Teori ini dikenal dengan teori fiksisme yang berasal dari kata fikset Yang artinya tetap dan tidak boleh berubah Teori ini beranggapan bahwa suatu organisme adalah identik Semua kegiatan biologis dianggap sebagai sesuatu yang telah digariskan oleh Tuhan Teori ini meyakini adanya berbagai macam spesies Makhluk hidup yang bersifat independen Yang artinya manusia berasal dari manusia Dan seluruh binatang juga berasal dari spesies mereka masing-masing Hera Celitus meyakini bahwa segala sesuatu senantiasa mengalami proses dan evolusi Untuk teori yang selanjutnya Dikemukakan oleh Plato Beliau percaya pada dua dunia Yaitu dunia yang ideal dan abadi Serta dunia maya atau dunia khayal yang tidak sempurna Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan alat indera manusia Dengan adanya pernyataan tersebut Beliau mengemukakan teori tentang evolusi Menurutnya evolusi akan mengubah dunia Yang organismenya sudah ideal Akan teradaptasi sempurna dengan lingkungannya Menurut Plato Keanekaragaman dalam suatu populasi Merupakan variasi yang tidak sempurna Dari suatu bentuk yang ideal Menurutnya evolusi akan berakibat tidak baik Bagi organisme yang sudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya Untuk teori yang selanjutnya Akan dilanjutkan oleh rekan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Sofia Ananda Orcita Dengan nim 122081-93104 Meneruskan Teman saya mengenai Teori evolusi Pradarwin Yaitu Keempat Dikemukakan oleh Empedoklas Tahun 490-430 Sebelum Masehi Empedoklas sendiri Adalah seorang filosof Yunani Beliau mengumumkakan teori Bahwa kehidupan berasal dari numpur hitam Yang mendapat sinar mata hari Dan berubah menjadi makhluk hidup Evolusi terjadi Dengan dimulainya makhluk hidup Yang sempurna seperti sekarang ini Sederhana Kemudian berkembang Menjadi Akhirnya Peraneka ragam Seperti sekarang ini Yang kelima Yaitu Aristoteles Tahun 384-322 Sebelum Masehi Aristoteles Lahir pada tahun 384 Sebelum Masehi Di kota Stagira Atau sebuah koloni Yunani Sudah punah Dan pelabuhan di pantai Tres Macedonia Beliau adalah Seorang pengamat alam Yang teliti Dan melihat Banyak bukti Mengenai desain Dan tujuan Beliau Tidak merinci Suatu pemikiran Mengenai Transmutasi spesies Menurut beliau Evolusi yang terjadi Berdasarkan Metafisika alam Maksudnya Metafisika Alam Dapat mengubah Organisme Dan habitatnya Dari bentuk Sederhana Ke bentuk Yang lebih komplit Selanjutnya Yang keenam Yaitu Karolus Linnaeus Tahun 1707 Sampai 1778 Karolus Linnaeus Dilahirkan Tanggal 23 Mei 1707 Di sebuah Desa kecil Di Sekuedia Sebagai Anak seorang Pendeta Beliau Menyampaikan Bahwa Yang pertama Semua tanaman Dan binatang Yang hidup Sekarang ini Dahulu dengan Serentak Diciptakan Di atas bumi Oleh satu Ciptaan Saja Yang kedua Mereka Diciptakan Dalam bentuk Seperti yang Tampak Sekarang ini Yang ketiga Tidak pernah Ada tanaman Tanaman Dan binatang Binatang Yang lain Di bumi Ini Kecuali Tanaman Tanaman Dan binatang Binatang Yang hidup Sampai sekarang Beliau Mengelompokkan Berdasarkan Kesamaan Alat Reproduksinya Dan manusia Dimaksudkan Kedalam Kelompok Kerah Yaitu Kerah Primata Tidak Berekor Monyet Primata Berekor Selanjutnya Yang ketujuh Yaitu Conte Bufon Tahun 1707 Sampai 1788 Beliau Lahir 7 September 1707 Di Perancis Menurut Beliau Kehidupan Bermula Sudah dibagi Menjadi Beberapa Jenis Yang Berbedaan Cetakan Internal Yang Diselenggarakan Partikel Organik Yang Terdiri Makhluk Individu Tetapi Selama Migrasi Hidupnya Berubah Sebagian Spesies Pindah Ke Habitat Baru Pasokan Partikel Organik Yang Dapat Membuat Individu Baru Berubah Dan Partikel Sehingga Bisa Mengubah Cetakan Spesies Bufon Dengan Kata Lain Mengusulkan Semacam Proto Evolusi Menurut Bufon Bahwa Proses Ini Tidak Bisa Menghasilkan Jenis Baru Yang Radikal Dari Rencana Tubuh Beliau Mengklaim Bahwa Hal Itu Bisa Menjelaskan Distribusi Geografi Spesies Yang Sama Di Seluruh Dunia Bufon Menyatakan Bahwa Hewan-hewan Bersifat Plastis Variasi-variasi Kecil Yang Yang Dihasilkan Lingkungan Akan Berakumulasi Membentuk Perbedaan-perbedaan Yang Lebih Besar Setiap Hewan Pada Jalur Tipe-tipe Hewan Berubah Dari Moyangnya Yang Keadaan Lebih Sederhana Kemudian Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Teman Saya Terima Kasih Perkenalkan Nama saya Sabta Dharma Widya Dengan Nim 12208193107 Saya Akan Menjelaskan Mengenai Tokoh Kedelapan Yakni Erasmus Darwin Beliau Dikenal Dengan Pernyataannya Mengenai Teori Evolusi Dimana Ia Menyatakan Bahwasannya Kehidupan Itu Berasal Dari Asal Mula Yang Sama Respon Fungsional Yang Dimiliki Oleh Individu Mahluk Hidup Akan Diwariskan Kepada Keturunannya Teori Tersebut Ia Tuliskan Dalam Bukunya Yang Berjudul Zoonomia Erasmus Darwin Merupakan Kakek Dari Charles Darwin Atau Bapak Evolusi Beliau Lahir Di Elton Nottinghamshire Pada 12 Desember 1731 Dan Wafat Pada Tanggal 18 April 1802 Di Britsall Priory Inggris Riwayat Pendidikan Dari Erasmus Darwin Sangat Telah Patut Dicontoh Mulai Dari Ketekunan Dan Kedisiplinannya Dalam Belajar Pada Usia Muda Yakni 18 Tahun Ia Mendapatkan Biasiswa Lord Esoter Sin John College Di Cambridge Dimana Beliau Mempelajari Ilmu Klasik Matematika Dan Obat Obatan Di Tahun 1755 Tidak Hanya Disitu Ia Juga Selalu Menghadiri Kuliah Anatomi William Hunter Di London Ada Argumen Kuat Dari Beliau Yaitu Bagaimana Kalau Kita Menduga Bahwa Salah Satu Jenis Filamen Hidup Adalah Menjadi Penyebab Dari Semua Kehidupan Organik Dan Keseluruhan Adalah Satu Keluarga Dan Satu Orang Tua Gagasan Tersebut Sama Halnya Dengan Pewarisan Sifat Yang Dikatakan Oleh Lamarck Sayangnya Antusias Darwin Mengenai Teori Ini Tidak Dapat Dilanjutkan Karena Pada Tahun 1801 Beliau Menderita Penyakit Serius Dan Wafat Pada Tahun 1802 Toko Selanjutnya Yakni Lamarck Dengan Teori Terkenalnya Yaitu Adaptasi Terhadap Lingkungan Beliau Lahir Pada Tanggal 1 Agustus 1744 Dan Wafat Pada Tahun 1829 Ada Pun Kedua Landasan Teori Yang Dinyatakan Oleh Beliau Di Antaranya Sebagai Berikut Yang Pertama Mulanya Kehidupan Di Bumi Karena Adanya Makhluk Hidup Sederhana Bersel Satu Yang Kemudian Dalam Tempo Yang Panjang Sekali Timbul Jenis Makhluk Hidup Seperti Sekarang Teori Evolusi Menganggap Bahwa Hewan Bersel Satu Sebagai Permulaan Evolusi Dan Menganggap Manusia Sebagai Akhir Evolusi Yang Kedua Bahwasannya Bagian Tubuh Yang Lebih Banyak Digunakan Untuk Menghadapi Lingkungan Akan Menjadi Lebih Besar Dan Kuat Sedangkan Bagian Bagian Tubuh Yang Tidak Digunakan Atau Dishus Akan Mengalami Penurunan Setiap Perubahan Yang Dialami Oleh Makhluk Hidup Tersebut Akan Diturunkan Pada Turunannya Hingga Sifat Itu Akan Tampak Sepertna Pada Keturunannya Ia Memberikan Contoh Seperti Jerapah Yang Memiliki Leher Panjang Dikarenakan Kebiasaannya Dalam Mengambil Dedaunan Dari Pohon Pohon Yang Tinggi Dan Ada Juga Hewan Yang Hidup Di Dalam Gua Akan Memiliki Penglihatan Yang Kurang Dibandingkan Dengan Hewan Lainnya Gagasan Tersebut Digunakan Sebagai Pembelajaran Bagi Pemahaman Modern Warisan Genetik Yang Dilanjutkan Oleh Mendel Pada Akhir 1800an Tokoh Selanjutnya Yakni George Gouffier Beliau Merupakan Naturalis Perancis Yang Lahir Pada Tanggal 23 Agustus Tahun 1769 Di Mont Boliard Dan Wafat Pada Tahun 1832 George Gouffier Menyatakan Bahwa Spesies Baru Disebabkan Oleh Adanya Bencana Besar Hingga Mengakibatkan Kepunahan Atau Extentience Pernyataan Ini Disebut Dengan Teori Katalisma Dan Ia Juga Menambahkan Bahwasannya Sekali Lenyapnya Hewan-hewan Itu Bukannya Dimana-mana Dengan Demikian Ada Kemungkinan Hewan-hewan Yang Diciptakan Dalam Periode Yang Sudah Lampau Dari Suatu Daerah Tertentu Kemudian Pindah Menempati Daerah Lain Yang Baru Di Bumi Ini Hal Ini Berkaitan Dengan Sebaran Hewan Atau Geografi Hewan Ada Pun Pendapat Penting Dari George Kufir Yang Yaitu Sesuai Semua Hewan Dianggap Sebagai Suku Dari Suatu Daerah Mulai Dari Hewan Bersalah Satu Hingga Tingkat Manusia Hal Ini Dikenal Dengan Tangga Dari Alam Saya Nikmatul Oyun Dengan NIM 122 081 93 102 Teori Yang Selanjutnya Yaitu Dari Etin Jeffroy Estihiller Disamping Jeffroy Dan Lamar Pada Waktu Itu Di Paris Hidup Pula Seorang Ahli Ilmu Hewan Bernama Etin Jeffroy Estihiller Yang Mempunyai Anggapan Yang Sama Dengan Lamar Dan Jeta Ia Berpendapat Bahwa Ada Suatu Hubungan Antara Hewan Hewan Yang Memiliki Bentuk Dasar Dari Tubuhnya Jeffroy Terkenal Karena Kontribusinya Pada Ilmu Evolusi Ketika Ia Datang Dengan Teori Evolusi Yang Menyatakan Bahwa Lingkungan Bertanggung jawab Untuk Perubahan Dalam Setiap Organisme Jeffroy Masih Pertaya Pada Tuhan Tapi Dia Juga Mengakui Fakta Bahwa Tinggal Di Alam Semesta Yang Bergembang Secara Terus Menerus Dikatakan Bahwa Pemikiran Jeffroy Telah Berkonstribusi Pada Pemikiran Yang Dikembangkan Oleh Charles Darwin Teori Yang Selanjutnya Yaitu Dari Charles Lyell Teori Tersebut Menyatakan Bahwa Adanya Evolusi Geologi Teori Ini Berbicara Mengenai Perubahan Ketinggian Tanah Sedimen Yang Dibawa Oleh Air Perubahan Partikel Dan Perubahan Iklim Dalam Teori Ini Organisme Organisme Yang Ada Dianggap Sebagai Turunan Hasil Modifikasi Spesies Spesies Lain Yang Hidup Di Masa Geologi Sebelumnya Lyell Membuktikan Dengan Contoh Contoh Dari Penyelidikan Geologis Bahwa Untuk Dapat Menerapkan Struktur Dari Kulit Bumi Serta Lapisan Tanah Di Bawahnya Tidak Perlu Beranggapan Bahwa Di Zaman Perubah Dulu Terjadi Kiamat Berturut Tenaga Tenaga Geologi Yang Sampai Sekarang Masih Berjaya Terus Tentu Sudah Cukup Untuk Menerapkan Struktur Bumi Tadi Tenaga Geologi Itu Sepertinya Seperti Daya Erosi Dari Air Gerakan Dari Kulit Bumi Sendiri Daya Gunung Berapi Dan Lain Lain Prestasi Layel Dalam Geologi Juga Meletakkan Dasar Bagi Biologi Evolusi Bidanya Akan Lebih Sebenarnya Dikembangkan Oleh Seorang Teman Mudanya Bernama Charles Darwin Teori Yang Ketiga Belas Yaitu Teori Dari Robert Chambers Chambers Menyetujui Pendapat Layel Yang Menyatakan Bahwa Perubahan Kulit Bumi Yang Berlangsung Secara Perlahan-lahan Karena Pengaruh Tenaga Tenaga Alam Itu Adalah Sesuai Dengan Kemauan Tuhan Akan Tetapi Tenaga Tenaga Alam Itu Bertanggungjawab Atas Segala Perubahan Dari Pembentukan Dari Makhluk Hidup Yang Berkembang Serasi Dan Bersama-sama Dengan Perkembangan Bumi Ini Perubahan Dari Jenis-jenis Makhluk Hidup Dan Percebtaan Jenis Baru Yang Terus Menerus Yang Berasal Dari Jenis Yang Redah Tingkatannya Akan Tetapi Chambers Tidak Percaya Bahwa Perubahan Perubahan Jenis Binatang Disebabkan Karena Seringnya Pemakaian Dan Tidak Seringnya Pemakaian Dari Alat-alat Tubuh Ataupun Karena Pengaruh Yang berlangsung Dari Keadaan Lingkungan Hidupnya Dia Dia Berpendapat Bahwa Keinginan Yang Sewajarnya Dari Makhluk Makhluk Itu Sendirilah Yang Menjadi Sebab Ia Mengemukakan Theory of Organic Development Atau Teori Perkembangan Organik Hal Yang Berkaitan Dengan Manusia Juga Disinggung Oleh Chambers Dengan Menyatakan Bahwa Terjadinya Manusia Itu Tidak Lain Ialah Dari Jenis-jenis Binatang Binatang Saya Hamidah Samrotusani Dengan NIM 122081 93049 Saya Akan Melanjutkan Teori Evolusi Dari Tokoh Sebelum Adanya Teori Evolusi Dari Derwin Yang Keempat Belas Wilhelm Hofmeister Tahun 1824 Sampai 1877 Melalui Kontribusi Karya Pertamanya Pada Tahun 1847 Sampai 1860 Hofmeister Dan rekannya Akhirnya Menjawab Pertanyaan Tentang Asal Usul Embryo Dari Sal Telur Hal Ini Melawan Teori Ujung Tabung Dari M.G. Skleiden Karena Ia Menunjukkan Bahwa Serbuk Sari Pada Ujung Tabung Sendiri Itu Tidak Mengesilkan Embryo Tetapi Hanya Merangsang Sal Telur Yang Sudah Ada Dalam Ovula Terakhir Hofmeister Terkenal Karena Penolakan Atas Teori Spiral Daun Pada Tanaman Yang Dikemukakan Oleh C.F. Simper Dan Ebron Hofmeister Memindahkan Diskusi Dari Studi Hanya Untuk Pengamatan Perkembangan Bagian Bagian Dan Diganti Untuk Kejenderungan Spiral Teori Mekanik Didasarkan Pada Faktor Yang Telah Diamati Selanjutnya Yaitu Pernyataan Dari Leopold Von Bach Tahun 1774 Sampai 1853 Melalui Berbagai Studi Pengamatannya Bach Menyatakan Bahwa Yang Pertama Yaitu Banyak Blok Tidak Menentu Di Dataran Utara Jerman Itu Pasti Berasal Dari Skandinavia Dia Juga Memberikan Fakta Bahwa Sweden Secara Perlahan Namun Pasti Itu Akan Terus Naik Di Atas Permukaan Laut Dari Frederik Short Ke Abu Yang Kedua Bach Menyakinkan Bahwa Aktivitas Vulkanik Di Sekitar Kepulauan Canary Dan Pulau Lainnya Di Atlantik Itu Merupakan Yang Paling Intens Dan Bahwa Kelompok Pulau Di Laut Selatan Adalah Sisa Sisa Dari Benua Yang Sudah Ada Sebelumnya Pernyataan Terakhir Dari August Wisman Tahun 1834 Sampai 1914 Wisman Menjadi Pendukung Teori Evolusi Darwin Melalui Seleksi Alam Namun Ada Begian Pendapat Yang Disanggah Olehnya Wisman Melakukan Percobaan Dengan Memotong Ekor Tikus Sampai 20 Generasi Tetapi Anaknya Tidak Ada Yang Tidak Berikor Dan Percobaan Ini Menyanggah Teori Evolusi Lamek Wisman Menyimpulkan Bahwa Yang Pertama Perubahan Sel Tubuh Karena Pengaruh Lingkungan Tidak Akan Dibariskan Ke Generasi Berikutnya Hal Ini Membuktikan Bahwa Teori Evolusi Dari Lamek Itu Tidak Benar Yang Kedua Evolusi Menurutnya Evolusi Itu Adalah Masalah Pewarisan Gen-Gen Melalui Sel Kelamin Dan Juga Menurutnya Evolusi Itu Merupakan Gejala Seleksi Alam Terhadap Faktor Faktor Genetika Terhadap